hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum apa kabar teman sahabat dan saudaraku semua disini jumpa lagi dengan kita di channel yang angka blog ya teman-teman mudah-mudahan dikesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan sementara disini kita lihatnya teman-teman oleh dari mobil itu nya sangat lumayan lokasi kita ini ya teman-teman ini berada di jalan lintas spirok terhitung kira-kira 200 meter sih habis dari batu zomba kalau kita mengarah kota terhitung di sini juga admin mengucapkan banyak ribuan Terima kasih bagi subscriber kita yang selalu mendukung channel kita ini ya teman-teman dan di sini juga kita menghubau bagi yang baru mampir di channel kita jangan lupa like comment dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita terbaru dan informasi terkini dari lokasi batu zomba sementara disini kita lihat mobil truk yang datang dari arah medan ataupun dari arah terhitung menuju arah Sikirok ataupun kota padang sedentuan seperti yang kita saksikan ya teman-teman L300 ini sempat kewalahan juga saat meranjak di lokasi ini ya selamat menikmati 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 kondisi jalannya ya teman-teman disini nampak kita ada rambu-rambu supaya agar tetap berhati-hati saat melintas disini ya teman-teman menurut informasi masyarakat disini pengendara roda 2 sudah sering tercatu di lokasi ini ya teman-teman dan jalur ini sekarang dijadikan bubati kemudian teman-teman atau tak dikandian disini kita sedikit berbagi informasi buat teman-teman pengendara agar selalu tetap berhati-hati saat melintas di lokasi di sekitaran batu jomba ya teman-teman apalagi yang baru mampir di channel kita supaya tahu lokasi jalur ini agar tetap berhati-hati apabila melintasi area batu jomba dan inilah perjuangan dari para supertruk Sumatera Barat saat melintasi di jalur ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mudah-mudahan ini bisa di evakuasi supaya arus lalu lintasnya tidak terganggu terima kasih 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 terima kasih